Pemirsa, ketika bicara soal keindahan Nusantara, seolah tidak pernah ada habisnya. Salah satunya adalah Sumba yang merupakan permata tersembunyi dari timur Indonesia. Lalu, seperti apa keindahan alam dan potensi masyarakatnya? Berikut liputan Jurnalist Metro TV, Widiyarto saat berkunjung ke Sumba. Halo Pemirsa Metro TV, saat ini saya sedang berada di Nusa Tenggara Timur. Nah, biasanya ketika saya datang ke suatu tempat, ada banyak hal yang saya lakukan. Seperti sekedar mengunjungi tempat wisatanya, mencicipi kulinernya, dan yang terpenting buat saya adalah berinteraksi sosial dengan masyarakatnya. Seperti apa potensi keindahan alam yang ada di sini? Selamat datang di Sumba. Keindahan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur memang tidak ada duanya. Karena kaya akan wisata alam dan budayanya, tak hayal Sumba menjadi tujuan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sebelum berkunjung ke tempat wisata, ada yang menarik bagi saya ketika berjalan melewati desa Wekokora. Ada sekelompok petani dengan keranjang di kepala yang bersiap menuju kebun untuk memanen jagung. Di Sumba, tanam jagung merupakan peninggalan tradisi sejak nenek moyang. Jagung memiliki peranan penting bagi masyarakat. Selain menjadi komoditi utama, jagung di Sumba memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tak seperti nasi, jagung merupakan makanan pokok masyarakat Sumba. Mereka percaya, mengkonsumsi jagung bisa menyehatkan, karena rendah gula dibandingkan makanan pokok lainnya. Selain penghasil jagung, ternyata desa Wekokora merupakan salah satu penghasil kopi robusta yang ada di Sumba Baratdaya. Nah, saat ini saya sedang berada di desa Wekokora. Ini merupakan desa salah satu desa penghasil kopi robusta. Nah, ini karena bulan Juni dan Juli adalah masa panen terakhir untuk metu kopi. Jadi, kita lihat proses pemberitikan kopi di sini. Nanti kita coba ketemu sama Mama Mina. Ini kami sedang panen kopi. Kopi ini kopi robusta. Ini kita panen terakhir di bulan Juli, karena kami kopi robusta ini cuma sampai musim. Jadi, musim panennya itu di bulan Juni dengan Juli. Jadi, ini sudah kopi-kopi terakhir. Buat-buat terakhir sudah. Kita juga harus pintar-pintar menyimpan, karena hanya satu kali ini dalam satu tahun, satu musim saja. Oh, jadi dalam satu tahun cuma dua bulan itu saja? Satu bulan itu saja, Juni sama Juli. Jadi, ini sudah buah-buat terakhir ini. Ini kita untuk simpan sudah. Selama satu tahun kita simpan sudah. Ini buat persiapan kita. Kan kita pemadat kopi semua orang Sumba. Sumba Baratdaya. Ini kopi robusta. Nah, nanti ini hasilnya digual. Yang lain, kalau ada kebutuhan mendadak untuk kebutuhan biaya anak sekolah, untuk kebutuhan beli pakian, kita jual. Tapi, lebih banyak juga kita simpan untuk diminum. Persiapan kita sendiri. Karena kita ini bangun pagi, mau kerja, harus minum kopi. Sore juga kita harus minum kopi. Kalau kita di ladang, di kebun, di sawah, kita harus minum kopi. Berarti nanti kita coba cucikin rasa kopi yang ini ya, Mama? Ya, boleh. Ada kopi robusta. Kita sudah siap memang untuk diminum. Tak lengkap rasanya, jika berkunjung ke Sumba tidak menikmati wisata alamnya. Terletak di desa Tema Tanah, Sumba Baratdaya, air terjun ini bernama Wekacura. Tak seperti air terjun pada umumnya yang terletak di ketinggian, air terjun ini justru terletak di area persawahan. Nah, sekarang ini bersama saya ada Bang Pandi. Bang Pandi merupakan warga di sini. Nah, boleh dikasih Bang, ini Wekacura ini apa nih? Kalau Wekacura ini, jadi ada mata airnya di sana. Jadi Wekacura ini, kalau untuk Wekacura sendiri, ini untuk tempat rekreasi, tempat rekreasi, tempat rekreasi. Terus, kadang di sini banyak juga yang mandi. Mandi, dan airnya segar kan, berada di sini, di jurni. Nah, ini juga buat rekreasi sawah-sawah yang di atas ya? Iya, buat sawah-sawah yang di atas, di rekreasi dari airnya. Sampai ke bawah sana itu masih ada juga. Oh, masih ada juga. Masih ada juga yang gitu. Salah, tempat rekreasi. Perani hari biasa, jadi nggak terlalu rame ya? Tidak terlalu rame. Kalau hari ini, rame-rame. Waktu terbaik untuk berkunjung di sini adalah pagi hari. Suasana yang tenang, Anda bisa menikmati kesegeran air atau sekedar bersuah foto dengan pemandangan hamparan sawah di sekitarnya. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Widiarto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. selesai. Terima kasih.